Halo teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Erwin Hazed Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat stiker WhatsApp dengan menggunakan aplikasi Tapi sebelum kita mulai ke caranya teman-teman, buat kalian yang belum support channel ini silahkan disupport terlebih dahulu nih dengan cara klik tombol like, share, subscribe dan pastikan kalian sudah nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke, langsung aja disini kita bahas untuk caranya ya Pertama-tama disini kalian siapkan dulu aplikasi yang bernama Sticker Maker seperti ini teman-teman Nanti kalian tinggal cari aja di Playstore, kemudian kalian install aplikasi Sticker Maker ini Nah, setelah kalian install aplikasinya, langsung aja disini kita buka aplikasi Sticker Maker ini ya Oke, ini dia tampilan awal daripada aplikasinya Nah, untuk cara buat Stickernya, teman-teman disini pilih di bagian My Sticker di bawah ini Kemudian kalian pilih di bagian Create a New Sticker Pack ini Nah, disini teman-teman silahkan masukkan namanya ya, nama Stickernya Contohnya seperti ini Oh ya, untuk nama ini itu bebas bisa menggunakan nama kalian Nama saudara kalian bisa menggunakan nama random juga Oke, kemudian kita pilih Create Dan folder-nya sudah berhasil kita buat Disini kita tinggal pilih folder ini Kemudian kalian tinggal pilih salah satu kolom yang ingin kalian jadikan Sticker Disini saya akan pilih di bagian kolom pertama Kemudian disini kalian pilih di bagian Open Gallery Jika misalnya kalian sudah menyiapkan sebuah foto untuk dijadikan contoh Stickernya Oke, langsung aja disini kita buka Gallery Nah, kemudian disini kita tinggal masuk dan pilih salah satu foto yang ingin kita jadikan Sticker teman-teman ya Oke, langsung aja disini kita pilih salah satu fotonya Contohnya yang ini Oke, nah kemudian kalau misalnya kalian sudah memasukkan fotonya Disini kalian tinggal pilih di bagian Smart Select ini ya Kalau misalnya kalian ingin menghapus backgroundnya Dan akan otomatis menghapus backgroundnya teman-teman Contohnya seperti ini Oke, nah selanjutnya disini kalian tinggal tambahkan textnya ya Untuk tambahkan text itu ada di bagian paling atas Kemudian disini kalian tinggal ketikan aja text yang ingin kalian tambahkan Aduh bos, kayak gini ya contohnya Kemudian kita klik OK kalau misalnya kalian ingin langsung tambahkan Tapi kalau misalnya kalian ingin ubah textnya kalian pilih di bagian ini Atau jika kalian ingin merubah backgroundnya kalian pilih di bagian ini teman-teman Nah seperti ini Kemudian kita pilih OK Nah untuk ini textnya langsung aja kalian taruh di posisi yang ingin kalian taruh ya Contohnya seperti ini Berikutnya kalian juga bisa merubah outline-nya atau pinggirannya ini menjadi tebal Contohnya seperti ini Nah nanti garis putih yang di bagian pinggir fotonya itu akan menjadi tebal Kalau misalnya outline width ini itu kalian naikkan Tapi kalian juga bisa merubah warnanya ya Contohnya seperti ini Disini kita akan menggunakan warna putih aja biar lebih natural Langsung aja kita keluar Dan kita tinggal pilih shape sticker untuk menyimpan stickernya Nanti di bagian ini itu akan otomatis ditambahkan sticker yang sudah kita buat Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan sticker lain di bagian folder Erwin HZ ini Kalian tinggal pilih di bagian kolom kedua Kemudian disini kita tinggal open gallery Nah selanjutnya kita pilih fotonya lagi teman-teman yang ingin kita tambahkan menjadi sticker lagi ya Contohnya seperti ini Kemudian kita pilih smart select Nah disini saya akan tambahkan Kasihan bu Contohnya seperti ini ya Langsung aja disini kita ubah backgroundnya Textnya kita ubah biar lebih bagus Dan disini kita langsung pencet ok Seperti ini saya akan miringkan Dan disini langsung aja kita pilih shape sticker Nah seperti ini teman-teman Dua sticker sudah berhasil kita buat di folder Erwin HZ ini Nah kemudian untuk cara menambahkan sticker ini ke whatsapp kita Caranya disini kalian tinggal pilih di bagian add to whatsapp ini teman-teman Kalian pencet Nah kemudian kalian tunggu sampai prosesnya itu selesai ya Nah kalau prosesnya itu selesai nanti akan ada notifikasi seperti ini teman-teman Disini kalian tinggal pilih add aja Oke disini untuk stickernya sudah berhasil ditambahkan ke whatsapp kita teman-teman Langsung aja kita cek ya di bagian whatsapp Langsung aja disini kita masuk Kemudian kita cek untuk stickernya Nah ini dia dua sticker yang sudah berhasil kita buat tadi teman-teman Aduh bos sama kasihan bu ya Contohnya seperti ini sudah berhasil terkirim nih Oke jadi itulah untuk cara membuat sticker whatsapp dengan menggunakan aplikasi Jadi buat teman-teman semua yang belum paham ataupun ada pertanyaan silahkan kalian boleh komen di kolom komentar di bawah ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe See you next video Thanks for watching teman-teman See you next video